Indonesia memiliki berbagai keindahan alam yang sangat mengagumkan. Dari beragam keindahan alam yang tersimpan, salah satu yang cukup menarik untuk dijelajahi dan dieksplorasi adalah goa. Di balik keberadaannya, goa selalu menyimpan misteri yang mengundang rasa penasaran siapa saja untuk mengetahuinya lebih dalam. Banyak sekali goa yang tersebar di seluruh Nusantara. Dari masing-masing keberadaannya memiliki khas dan keunikannya tersendiri yang menawarkan sejuta pesona yang tiada duanya di dunia. Gunung, Rimba, Laut, dan Sungai adalah pesona alam menawan yang dimiliki oleh Sukabumi. Karena keindahan alamnya, daerah di selatan Jawa Barat ini bahkan layak disebut sebagai surganya para pelancong. Kawasan Kars Buniayu adalah salah satu bagian dari keindahan alam Sukabumi. Bila cuaca cerah, dari kawasan Buniayu, pemandangan Gunung Gede Pangrango tersuguh indah dengan latar hutan nan hijau. Berjarak sekitar 30 km ke arah selatan dari pusat kota Sukabumi, tepatnya di daerah kecamatannya Lindung, saya kembali menjelajah kawasan Kars terbesar di Jawa Barat. Dan salah satu bukti dari kawasan Kars adalah keberadaan goa. Kali ini, saya akan menyusuri sebuah goa vertikal di kawasan Buniayu. sebuah goa vertikal di kawasan Kars sebuah goa vertikal ini, saya butuh tahu nih tentang goa vertikal itu sendiri dan safety procedure yang harus kita lakukan. Kita ada di belantara, gua belantara vertikal, nanti kalau lebih 20 meter kita akan turun, dan tentunya kita harus melakukan apa yang kita siapkan, seperti cover all yang akan saya pakai, seperti ada helm, berarti ada sepatu boot, terus juga alat-alat penuh kawainnya, seperti ada di sana nanti. Setelah semuanya terpasang, perlahan-lahan saya pun mulai turun ke dasar goa dalam kegelapan. Adrenalin saya pun terpacu saat mulai menuruni pintu goa yang sempit dan terjal. Akhirnya sampai juga saya ke dasar goa. Dari informasi yang saya peroleh, Goa Buni Ayu ternyata mempunyai panjang 1,5 kilometer. Perjalanan sepanjang itu diperkirakan akan kami tempuh dalam waktu 3 jam. Tapi sebelum memulai penelusuran, semua tim wajib berdoa untuk keselamatan bersama. Baik, are you ready? Dari kami! Yeay! Goa Buni Ayu merupakan goa alam yang terbentuk akibat pengikisan air hujan terhadap lapisan batu kapur di kawasan perbukitan Kars. Meski demikian, membentukan goa biasanya membutuhkan waktu ribuan hingga jutaan tahun. Para penelusur goa kerek membagi wilayah di dalam goa ini ke dalam tiga bagian, yaitu zona terang, zona senja, dan zona gelap. Zona terang dimulai dari ketika saya memasuki mulut goa. Di zona terang, biota dan situasinya masih mirip dengan kehidupan di luar goa. Sementara zona senja akan terlihat ketika kita lebih jauh memasuki kedalaman goa. Di zona senja, cahaya di goa terlihat lebih gelap dari sebelumnya. Karakter dari goa Bumi Ayu atau goa Ketak ini sendiri karakternya basah. Jadi, tadi sepaya perjalanan, banyak sekali lumpur dan juga bebatuan. Dan sekarang kita akan mencoba melewati sungai. Ornamen-ornamen yang ada di goa Bumi Ayu ini terbentuk dari tetesan air ke bebatuan Kars yang diperkirakan sudah berlangsung sejak ribuan tahun. Hingga saat ini, proses alami tersebut masih berjalan. Sejumlah ornamen yang masih bisa kita lihat di goa Kerek ini, ornamen seperti hewan purba udang dan jangkrik, ruas kapur atau flowstone dan tentunya stalaktit dan stalagmit. Zona Gelap Abadi Zona Gelap Abadi adalah daerah di dalam goa di mana tidak ada sedikitpun cahaya yang masuk dan kami pun mencoba mematikan alat penerangan. Kini hanya kegelapan total dan suara aliran sungai yang mengiri. Sekarang kami harus melewati kubangan lumpur yang sungguh menguras tenaga. Kami pun semakin melambat karena kaki kerap terjebak lumpur. Dingin banget. Eh, kau! Suatu saya nempel. Tak henti-hentinya kami berjuang menanjaki tumpukan tangga berlumpur belum lagi melewati lorong sempit. Walau trek ini melelahkan tapi kami sangat menikmatinya. Jalur terakhir itu yang paling ekstrim karena kita ngelawatin lumpur sejauh 200 meteran ya. Itu lumpurnya dalem banget dan susah banget untuk mengangkat badan. Tapi seru banget kalau emang mau mencari suatu wisata yang mau coba lumpur air terus melihat orna-orna-orna-orna oke dalam suatu tempat bunyi ayu ini the best. Jadi sekarang kita sudah selesai. Saya mau langsung balik ke atas mau bersih-bersih. negeri seribu satu goa adalah sebutan yang banyak diberitakan untuk pacitan. Daerah di Jawa Timur ini memang dikenal memiliki banyak goa baik vertikal maupun horizontal. Goa-goa itu tersebar di berbagai perbukitan Karts yang banyak ditemui di wilayah ini. Berada di Dusun Petung Desa Kalak kecamatan Donorejo Pacitan Jawa Timur tersembunyi sebuah goa yang jarang dijamah manusia. Goa ini bernama Luweng Jenggung. Goa bertipe vertikal dan horizontal ini terbilang masih alami. Ini dia yang menarik. Di depan mulut goa jenggung terdapat mata air yang digunakan masyarakat setempat untuk keperluan sehari-hari mulai dari mencuci hingga mandi. Keadaan ini menandakan goa jenggung menyimpan banyak sekali sumber air di dalamnya. mulut goa jenggung mulut goa jenggung berbentuk ibarat mulut manusia yang memiliki taring berupa stalaktit dan stalagmit. Di mulut goa ini terdapat pelataran besar yang ujungnya merupakan hamparan jurang yang dalam. Bersama teman-teman saya dari Federasi Pajak Peting Pak Citan, kami pun mulai mempersiapkan peralatan lengkap untuk menyusuri bagian vertikal goa. Untuk bisa mencapai pijakan pertama, kami turun dengan menggunakan teknik SRP atau Single Rock Technique. Karena tergolong sebagai goa bertipe vertikal sekaligus horizontal, dibutuhkan kemampuan khusus untuk bisa menelusuri goa dengan kemiringan 45 derajat ini. Sekarang kami sudah sampai di mulut gue karena kita harus traveling ke bawahnya jadi kita harus speedpad dulu semua harus safety. Berapa meter Pak? Ke dalam? Kurang-kurangnya sana itu 100 sampai ke bawah itu 100 meter. Wah, oke Pak saya pakai dulu. Bersambung 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 Pertama saya mendorongi Goa dengan teknik single row. Tidak semudah seperti kelihatannya. Bagi saya, ini sedikit menakutkan. Karena semakin ke dalam, cahaya matahari berganti dengan gelapnya mulut Goa. Akhirnya, kami sampai di pijakan pertama. Namun, perjalanan masih panjang ke bawah sana. Bahkan, tak jarang kami pun mesti merangkak. Karena medan Goa yang sulit dan licin. Dari cerita masyarakat, Goa ini disebut memiliki kedalaman sekitar 100 meter hingga ke dasarnya. Disebut pula bahwa di dasar Goa terdapat sebuah danau jernih yang sangat besar. Karena kondisi yang tidak memungkinkan, penelusuran kali ini hanya berada di kedalaman 15 meter. Meski demikian, penelusuran di Goa Jenggung sedikit banyak terbayarkan. Goa ini begitu mempesona dengan segala ornamennya. Tuh, melelahkan. Tapi, asik ya? Asik banget. Bener-bener ekstrim. Jadi, tadi kita turun ke bawahnya itu, traveling. Turun pakai sultan tali, pakai alatnya. Bener-bener menegangkan. Gimana, Moza? Seru, seru banget. Kalau Moza udah sering ya? Udah sering lah. Tapi ini lumayan ekstrim. Nah, ini pengalaman pertama saya, traveling. Seru. Terima kasih telah menonton! Keren, keren banget. Nggak sia-sia ya kita selesai ke sini. Iya, mantap. Terdapat sudah. Iya, tapi kalau ke bawah lagi kayaknya udah nggak mungkin. Udah malam ya? Iya, sebenarnya udah malam. Ini nggak bisa masuk. Karena ladar oksigennya kurang. Oh, bahaya juga ya? Ini langsung nanti, langsung kembali ke atas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dengan cara seperti ini, perjalanan sulit dan jauh pun menjadi tidak terasa. Ayo, kita lanjut lagi. Udah? Oke, waktunya melanjutkan perjalanan. Sekarang kita udah sampai di mulut gua I, tepatnya di mulutnya nih ya. Sekarang istirahat dan kita udah persiapkan untuk kelintasan turun ke bawah. Kira-kira kita turun berapa nih ke dalamannya? Sekitar 20 meter. Kurang lebih 20 meter? Iya. Gua I adalah salah satu gua vertikal yang terdapat di kawasan Karts Aceh Besar. Gua I, tepatnya berada di perbukitan pinggiran desa Lamsie, Indrapuri. Letaknya yang jauh di tengah hutan, membuat gua ini belum banyak diketahui orang. Jarak dari mulut gua hingga ke pijakan awal hanya sekitar 6 meter. Walau tidak begitu tinggi, namun peralatan tali temali, rappeling adalah salah satu cara yang paling aman untuk menuruni mulut gua ini. Tadi abis turun, ini baru pertama kali saya ngerasain awalnya emang agak sedikit ragu dan takut sama talinya. Sebenarnya ini udah safety banget, cuma masalah mental aja sebenarnya ya. Nggak susah kok, gampang. Abis ini kita mau langsung masuk ke dalam dan mau lihat kayak gimana sih guanya. Yuk! Gua I memiliki keistimewaan tersendiri dibandingkan gua lainnya di Aceh Besar. Semakin dalam melangkah, kami menemukan genangan air sedalam 1 sampai 2 meter. Air sungai ini tidak pernah kering, karena itulah masyarakat setempat memanfaatkannya sebagai sumber penghidupan sehari-hari. Dengan menggunakan pipa-pipa, air sungai ini dialirkan ke rumah-rumah warga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak hanya dimanfaatkan warga desa. Ternyata sungai ini merupakan habitat ratusan ikan lele. Menelusuri gua adalah salah satu petualangan yang tak lekas memberi kepuasan pada penelusurnya. Apalagi bila ujung mulut gua lainnya masih menjadi misteri. Dan memang perlu perhitungan matang untuk menyusuri sebuah gua yang belum diketahui ujungnya. Baiklah, selesai juga kita ekspor. Gua iya iya ya. Bagus, menarik banget. Karena disitu juga nggak cuma lihat gua biasa ya. Ada genangan air, ada terlawar. Keren banget! selamat menikmati